Halo penonton Love Indonesia, saya Budiman, dimana pun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini, saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Respon Jordi Amat, usai banjir dukungan untuk segera menjadi warga negara Indonesia, sungguh mengejutkan. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Jordi Amat mendapat dukungan yang luar biasa dari fans Timnas Indonesia, usai proses naturalisasinya dipastikan tengah berjalan. Jordi Amat sangat terkesan dengan banyaknya dukungan yang masuk padanya. Nama Jordi Amat dalam beberapa bulan terakhir mulai sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Pemain yang punya darah keturunan Indonesia itu masuk ke rencana PSSC untuk program naturalisasi Timnas Indonesia. Selain Jordi Amat, PSSC atas permintaan Simta yang juga sedang berusaha menaturalisasi tiga pemain lainnya untuk kebutuhan Timnas Indonesia. Mereka adalah Sandy Wallace, Mitch Helgers, dan Kevin Dix. Saat ini Jordi Amat menjalani karir di kastar tertinggi Liga Belgia bersama KSU Pen. Pemain berusia 29 tahun itu sudah mencatatkan 22 penampilan dan mencetak 1 asis. Jordi Amat memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini dokumen pendukung untuk naturalisasi miliknya sudah lengkap dan sedang diproses di Kemenpora, Republik Indonesia. Terima kasih kepada semuanya untuk dukungan kalian. Saya sangat senang untuk menjawab semua pesan kalian. Akan tetapi itu mustahil. Terima kasih banyak ya. Tulis Jordi Amat di akun Instastory-nya. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.